Pusah kuatnya gelombang laut membuat Nakoda tidak dapat mengendalikan kapal feri yang akan bersandar di dermaga satu pelabuhan Bakauheni, Lampung. Akibatnya kapal menabrak dermaga. Sebuah kapal feri yang terbawa arus gelombang laut menabrak dermaga satu pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebelumnya petugas pelabuhan sudah memberikan isyarat agar kapal berhenti, namun meningkatnya gelombang laut membuat kapal tidak dapat dikendalikan. Itu karena memang arus kencang, arusnya. Jadi dia salah baca arus ya, arusnya dikira dari selatan, ternyata arus itu dari utara. Sedangkan arus itu kan di bawah itu, daerah situ, ternyata kencang. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa apa, ya sama dia nggak bisa dikendalikan. Ternyata terus aja gitu loh. Pasca insiden kapal yang bermuatan penuh ini tidak rusak, sehingga dapat beroperasi kembali. Meskipun salah satu penahan fender benturan kapal rusak, dermaga masih tetap beroperasi untuk bersandarnya kapal feri di pelabuhan Bakauheni. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fuli Setiawan, AI News, laporkan.